Merasa telah tertipu saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci soal pembayaran uang PCR dan karantina. Puluhan jemah umroh melaporkan salah satu travel di Palembang ke polisi. Tangan kami di sini, perhubungan para pelin ini adalah jamaah daripada umroh yang berangkat tanggal 27 dan 28 Maret 2022. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis jelurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Puluhan jemaah umroh yang ikut salah satu biru travel yang ada di kota Palembang, mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumsel untuk membuat laporan karena merasa telah tertipu saat mengikuti umroh. Karena pihak biru travel meminta uang tambahan untuk biaya PCR dan karantina kepada para jemaah. Sedangkan para jemaah sendiri mengetahui saat menggunakan umroh di Tanah Suci tidak perlu lagi tes PCR dan karantina. Sehingga 29 jemaah meminta uang mereka kembali lagi kepada biru travel. Namun, biru travel tidak mau mengembalikannya. Sehingga para jemaah itu melaporkannya ke polisi karena merasa telah tertipu. Kuasa hukum jemaah umroh Amin Trans mengatakan jemaah ini merupakan jemaah umroh yang berangkat pada tanggal 27 dan 28 Maret 2022 dan diminta ada uang tambahan untuk PCR dan karantina. Padahal pihak Arab Saudi pada tahun 2022 telah menghapuskan untuk PCR dan karantina. Tangan kami di sini, sehubungan para klin ini adalah jemaah daripada umroh yang berangkat tanggal 27 dan 28 Maret 2022. Jadi, sehubungan itu ada indikasi jugaan pihak travel holiday angkasa wisata yang berada di KM12 itu memungut dan meminta biaya tambahan karantina dan PCR dan antigen. 2022, resmi pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan umroh yang tersebut bahwa dihapuskannya karantina, PCR dan antigen. Nah, padahal jemaah ini, klien ini, korban daripada ibu gelap ini, berangkat tanggal 27 dan 28 Maret 2022. Nah, seharusnya pihak holiday angkasa wisata mengembalikan kelebihan dana yang diminta tadi. Nah, ini tidak dikembalikan. Berapa banyak korbannya, Pak? Korbannya di sini ada 29. Nah, mereka tidak ada niat baik, mengabaikan, sudah disomasi. Dengan adanya laporan tersebut, pihak dari jemaah berharap proses hukum dan keadilan, sehingga 29 jemaah dengan total uang lebih kurang 300 juta bisa kembali lagi kepada mereka. Kembalikan 26 jemaah umroh ke Polosumsal, bagaimana menanggapinya selaku kuasa hukum? Untuk Apple sendiri, Pak? Terkait laporan itu, bahwa laporan itu, kalau menurut kami itu salah sasaran dan itu salah alamat. Bahwa Apple Umroh yang dimaksud itu tidak pernah dan tidak mengenal jemaah-jemaah tersebut. Apple Umroh mengenal dari agen, dari agen, bukan dari jemaah langsung. Jadi, laporan tersebut, menurut kami itu tidak benar salah alamat. Untuk uang tambahan sendiri, untuk PCR dan antigen gimana itu, Pak? Katanya dari travel sendiri yang mengutipnya. Kalau dari travel, kita itu ada brosur. Brosur itu sudah include biaya karantina, PCR, dan antigen. Jadi, include, bukan ada tambahan. Itu sesuai brosur yang telah kita sebar di sejak bulan Januari sebelum keberangkatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kamerawan Febrian Shah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!